Berikut hasil pertandingan Pegadaian Liga 2 2023-2024, Kamis 30 November 2023, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Liga 2, Pekan ke-12 hari ini, Kamis 30 November 2023. Persela Lamongan, menang 1-0, versus Deltra Sido Arjo, gol dicetak oleh Rahel Radiansyah, di menit 55. Hasil di pertandingan lainnya, Bekasi City, menang 2-0, gol dicetak oleh Hambali Tolib, di menit 9, serta Akihiro Suzuki, di menit 55. Selanjutnya hasil pertandingan Kalteng Putra, menang 2-1, versus Persiba Balikpapan, gol dari Kalteng Putra, dicetak oleh Gai Junior, di menit 5, dan di menit 59, gol dari Persiba, dicetak oleh Ardi Ardiana, di menit 87. Berikut daftar kelasemen terbaru Pegadaian Liga 2, 2023-2024. Yang pertama kelasemen di grup 1, di peringkat pertama, Semen Padang, dengan torehan 20 poin, peringkat kedua, Persiraja Banda Aceh, dengan torehan 18 poin, di peringkat ketiga, PSMS Medan, dengan torehan 15 poin. Selanjutnya kelasemen di grup 2, di peringkat pertama, Bekasi City, dengan torehan 23 poin, peringkat kedua, PSIM Yogyakarta, dengan torehan 20 poin, di peringkat ketiga, Malut United, dengan torehan 13 poin. Berikutnya kelasemen di grup 3, di peringkat pertama, Perselalamongan, dengan torehan 25 poin, peringkat kedua, Deltra Sido Arjo, dengan torehan 13 poin, di peringkat ketiga, Gresic United, dengan torehan 12 poin. Dan yang terakhir kelasemen di grup 4, di peringkat pertama, PSBS Biak, dengan torehan 20 poin, peringkat kedua, Perswarwaropen, dengan torehan 20 poin, di peringkat ketiga, Persipalpalu, dengan torehan 15 poin. Berikut jadwal pertandingan Pegadaian Liga 2, Pekan ke-12 berikutnya, hari Kamis 30 November 2023. Ada pertandingan Bekasi City, versus PSKC Cimahi, digelar di Stadion STIK Jakarta, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com, di jam yang sama ada pertandingan Kalten Putera, versus Persiba, digelar di Stadion Tuah Paloi, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com. Jadwal pertandingan berikutnya, Persela Lamongan, versus Deltra Sido Arjo, digelar di Stadion Surajaya Lamongan, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com, dilanjutkan pertandingan PSPS Riau, versus Sriwijaya FC, digelar di Stadion Kaharudin Nasution, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com. Jadwal pertandingan Pegadaian Liga 2, Pekan ke-12 berikutnya, hari Jumat, 1 Desember 2023. Persera-serang, versus Persikap Bandung, digelar di Stadion Maulana Yusuf, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com, di jam yang sama Persipapati, versus Gersik United, digelar di Stadion Joyo Kusumo, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com, dilanjutkan pertandingan PSMS Medan, versus Semen Padang, digelar di Stadion Teladan Medan, jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com. Berikut jadwal pertandingan Pegadaian Liga 2, Pekan ke-12 berikutnya, hari Sabtu, 2 Desember 2023. Ada pertandingan Nusantara United FC, versus Malut United, digelar di Stadion Kebogiro, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com, di jam yang sama Persikat Tegal, versus Persijap Jepara, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com. Dilanjutkan pertandingan PSDS Deliserdang, versus Sadasumut FC, digelar di Stadion Baharudin Siregar, jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live streamingvideo.com. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Liga 2 2023-2024.